Variety show Running Man menjadi tontonan favorit publik sejak tahun 2010. Meski beberapa kali ada perubahan member, Running Man tetap eksis sampai sekarang. Pasalnya, YuJesok CS ini selalu menyajikan tingkah kocak dalam menjalankan misi. Nggak heran kalau Running Man menggait penggemar secara nasional dan internasional. Tak melulu lucu, ada kalanya Running Man menghadirkan episode menegangkan. Mulai dari episode spesial horror hingga misi ekstrim. So, penasaran apa saja episode Running Man yang bisa bikin kamu tahan nafas? Yuk pantengin video ini. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Running Man episode 133 ternyata syuting di Macau. Haha dan kawan-kawan diminta untuk mencari petunjuk melalui misi dalam gedung tinggi, salah satunya banji jumping. Dalam episode ini, Song Ji Hyo yang dikenal pemberani menjadi highlight. Pasalnya, Ji Hyo tampak bahagia saat banji jumping dari ketinggian 223 meter. Lalu berhasilkah Ji Hyo membaca petunjuk saat melakukan banji jumping itu? Bikin melongo, Running Man episode 187 menghadirkan salah satu misi tersulit sepanjang sejarah. Pasalnya, para member diminta untuk menyeberangi Sungai Han dengan kapal buatan tangan. Awalnya, setiap member membentuk tim dengan menyeleksi dua mahasiswa dari kampus berbeda. Usai memilih mahasiswa, member Running Man melakukan misi spesial untuk mendapatkan bahan dasar kapal. Bahan membuat kapal juga unik. Mulai dari tas vinil, taleng soda, botol air mineral, tas kresek, hingga kasur lipat. Tim pemenang nantinya akan mendapat beasiswa dari Running Man. So, tim kapal dari bahan apa yang menang? Running Man kembali menghadirkan episode menegangkan di episode 216. Kali ini, Lee Kuang Suu CS berubah menjadi tokoh superhero. Sebagai pahlawan super, member Running Man menghadapi misi ekstrim. Mereka diminta untuk menyeberangi rooftop dua gedung dengan mata tertutup. Misi final episode adalah member Running Man harus lari estafet melawan bis umum. Berhasilkah para member menyelesaikan misi itu? Member Running Man kembali ditantang untuk menaklukkan Sungai Han di episode 248. Kali ini, para member yang kalah dalam misi diminta untuk berenang menyeberangi Sungai Han. Gak cuma itu, tim yang kalah dalam misi berenang ini juga menerima hukuman ekstrim lainnya. Kira-kira apa ya? Running Man episode 261 menghadirkan misi horror yang membuat member menjerit ketakutan. Pasalnya, Lee Kuang Suu CS ditantang masuk ke gedung bekas SMA yang terkenal angker. Setiap anggota harus masuk bersama sang juru kamera demi menemukan nam tag masing-masing. Selain memacu adrenalin, penonton bisa melihat kemistri hebat dari setiap member dan juru kameranya. Mampukah para member keluar bersama sang juru kamera? Para member Running Man diberi misi melawan zombie di episode 277. Mereka ditantang menemukan dokter Yom serta orang-orang yang selamat untuk keluar dari gedung penuh zombie. Situasi berubah kacau ketika para member mulai berhianat demi mendapatkan satu botol obat anti-zombie. Waduh, member mana nih yang bakal selamat dari virus zombie? Usai mencari nam tag di bangunan angker, member Running Man kembali melakukan misi serupa di Jepang. Lewat episode 354, John So Min dan kawan-kawan harus masuk ke wahana rumah hantu terseram di dunia. Bersama sang juru kamera, para member harus melawan takut demi bisa mendapatkan nam tag masing-masing. Berhasilkah mereka melawan ketakutan dan menyelesaikan misi? Wang Su dan So Min mendapat penalti untuk menjajal hal ekstrim di Indonesia. Mereka harus gantian menaiki kabel car manual di atas laut demi sampai di pulau sebrang. Situasi terasa menegangkan ketika ombak lautan menjadi sangat besar dan menerjang Wang Su di dalam kabel car. Usai melakukan misi, Wang Su dan So Min harus kembali ke lokasi awal. Manakah jalan pulang yang akan mereka pilih? Naik kabel car lagi atau menyusuri jembatan gantum? Running Man episode 379 sukses membuat penonton shock karena mengunjungi tempat wisata ekstrim. Pasalnya, member dibagi menjadi dua tim untuk melakukan misi berbahaya di benua Australia. Tim Jong Kuk, Ji Hyo, Haha dan Yang Se Chan harus menaiki nevis swing di New Zealand. Nevis swing adalah ayunan terbesar di dunia. Sementara Je Sok, Sok Chin, Wang Su dan So Min melakukan misi di Australia. Mereka diminta untuk memberi makan dan selfie dengan buaya. Wang Su bahkan ditantang masuk ke dalam akwarium berisi buaya untuk melakukan photoshoot. Kira-kira, mampukah mereka menyelesaikan misi tersebut? Di luar nalar, Running Man episode 407 menghadirkan misi yang sangat menegangkan. Para member yang kalah harus melakukan wing walking di Inggris. Wing walking merupakan wahana di mana pengunjung berdiri di atas pesawat mini yang sedang terbang. Kocaknya, Je Sok dan Kwang Su terpilih melakukan hukuman wing walking tersebut. Berhasilkah dua member Running Man itu melawan ketakutannya? Nah, itu dia sederet episode Running Man yang menegangkan dalam sejarah. Episode mana nih yang ingin segera kamu tonton? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru Running Man dan seleb Korea lain, kunjungiwawkeren.com Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Youtube kita ini. Terima kasih telah menonton!